Kita beralih ke kota yang negaranya sedang berkonflik dengan Ukraina, Pemirsa. Nah, selanjutnya bagaimana rasanya Ngabuburit menjelang buka puasa di saat musim dingin di Mosko, Rusia. Ada citizen jurnalis industriar Lila Sabin yang akan melaporkannya untuk Anda. Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini kembali bareng Sabin dan kali ini Sabin bakal ngajakin kalian Ngabuburit di Moskow sebelum buka puasa. Tujuan Ngabuburit kita kali ini yaitu ke Gorkipak atau Taman Gorki. Untuk menuju ke ikon kota Moskow ini, kita naik MRT ke stasiun Metro Believa dan lanjut ke Oktyaberskaya. Tenang, tarif metro di sini terjangkau kok. Hanya 42 rubel atau 7.500 rupiah per sekali jalan. Dan ini dia, Taman Gorki yang kini tertutupi salju. Harga di Rusia senang banget untuk menghabiskan waktu di Gorki Park. Biasanya mereka jalan-jalan, terus membaca buku, atau mungkin menghabiskan waktu bersama orang yang spesial. Dan di sini memang suasananya enak banget untuk menghabisin waktu, terutama kalau lagi Ngabuburit puasa kayak sekarang gini. Oh iya, perkembangan muslim di Rusia cukup pesat lho. Saat ini berkisar 15 juta orang atau sekitar 10 persen dari populasi negara Rusia. Saya sebagai mahasiswi nyaman menjalankan puasa saat ini. Cari tempat berbuka puasa yuk. Ini dia restonya, namanya Vergas Koye. Di sini tersedia ragam kuliner khas Asia Tengah yang harganya cukup terjangkau. Saya memesan makanan seharga 240 rubel sampai 380 rubel atau 45 ribu rupiah sampai 70 ribu rupiah per porsi dengan sajian yang besar. Dan ini menu favorit saya. Kita punya salchik, ini adalah menu favorit kita di sini. Salchik ini sebenarnya mirip kayak sate, cuma di dalam pakai besi gitu. Dan ini ada beberapa pilihan, ada api juga, ada ayam. Cuma kita hari ini miliknya yang kambing karena adanya cuma ini. Itu dia ngabuburit di Moskow saat musim dingin. Tetap jaga kondisi suhu tubuh jadi hal yang wajib. Sebab waktu berpuasa di Rusia di saat musim dingin berkisar dari 13 jam hingga 18 jam. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Sabi nundur diri. Wassalamualaikum Wr. Wb. Dasvidania.